mau kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera kita semuanya untuk teman-teman yang baru hadir dan bergabung kami mewakili pusat riset sistem produksi berpanjutan yang baru hidup keluarga besar selamat menanyakan melanjutkan kuliah tamu kita hari ini dari Profesor Kokodilon visiting research itu visiting professor di resmikan nanti Profesor riset kalau Bu Meja kan Profesor dari Mas Kokok dari Soalnya beliau orang terlalu kan Mari kita lanjutkan diskusi agak lebih sedikit teknis tadi diskusnya lumayan global ya tentang isu-isu sekarang isu dan sekarang sifatnya lebih teknis dan kebetulan Mas Kokok ini juga direktur di Dialogik Indonesia dan saya kira beliau punya pengalaman praktis terkait dengan dunia industri yang cukup banyak karena klien Dialogik tentu saja industri ya dan industri nya industri global dan mari kita simak apa kuliah tamu kita hari ini tentang ISG report dari Mas Bapak Dilan selamat bergabung kembali ke paruh kedua dari kuliah tamu pagi hari ini berarti udah berapa SKS nih 2 SKS 1 SKS 2 SKS sekarang 2 SKS lagi diunan 500 ribu tadi saya baru aja sama teman-teman ilmu tuh harus diwakafkan ya bener baik pada paruh kedua ini memang saya agak lebih empirik gitu ya lebih membahas data-data yang ada dan memang kalau boleh terus terang yang ini adalah memang dari paper atau book chapter yang saya buat selama 4 bulan kebelakang ini nah yang tadi diskusi tadi pagi itu sebenarnya lebih sifatnya mungkin masih think piece ya masih big picture think piece dan sebenarnya saya sengaja saya buat sebagai konteks buat paruh kedua ini gitu ya baik untuk sekali sambil saya share screen ya ya jadi nah jadi memang pertama tadi itu tadi ya big picture dan mungkin dalam paruh kedua ini adalah temuan saya dari ESG report yang sudah ada gitu kebetulan ESG report tahun 2021 yang waktu itu dikompetisikan ya Pandu di B20 dan itu saya baca semua reportnya saya coba mencari apakah ada trendnya seperti apa sih dan apa saja yang mereka apa sudah apa sih yang sudah tersedia itu semacam bagi saya itu kalau bahasa konsumen itu semacam stock taking mengenai apa kapabilitas perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menyusun ESG reporting dan sekali lagi tadi saya coba baik tapi mungkin gak ada salahnya juga sekaligus karena posternya udah bareng besok itu Dr. Rizal dari Nusos Brawijaya juga mungkin sebenarnya akan lebih teknis lagi karena lebih sistematis lebih dalam lagi mengevaluasi variasi-variasi dari ESG report dan temuan-temuannya juga lebih dalam baik ini memang topiknya adalah saya ingin mencari semacam menang merah antara ESG reporting dan juga tujuan pembangunan lingkungan pemerintah jadi memang oteksnya disini beberapa negara negara beberapa pemerintah pemerintah daerah juga di luar negeri itu memang lebih mulai melangkah lebih proaktif terhadap pelaporan ESG yang memberi mandat kembang ESG nah ini Canada West Foundation di bulan Juni 2022 membuat publikasi mengenai kenapa ESG investing itu semakin banyak diadopsi secara internasional karena memang beberapa pemerintah itu merasa wah ini sebenarnya bagus gitu bermanfaat bagi tujuan pembangunan mereka karena ini adalah dimana itu tadi masyarakat individual society jadi people society dan lingkungan itu berinteraksi dan ini mempengaruhi daya tarik investasi dan juga bisnis lebih jauh lagi ternyata juga cost of borrowing itu seperti biaya bunga atau cost of borrowing itu maksudnya bunga yang harus dibayarkan pemerintah untuk dana pembangunan itu ternyata bisa lebih murah atau lebih murah kalau ESG-nya baik ESG dihitungnya baik karena apa? karena resiko aja bunga bunga bank itu bunga pinjaman itu kan ada faktor resikonya jadi ESG ini adalah semacam disclosure sebagaimana resiko itu bisa ditemukenali dan bisa dikelola dengan lebih baik itulah kenapa cost of borrowing itu bisa terpengaruh oleh ESG report nah di Indonesia memang terlihat disampaikan juga OJK udah sangat proaktif dan disini juga pemerintah di sisi lain pemerintah itu juga aktif sekali apa namanya mengurangi greenhouse gas emission dan komitmen mereka dalam Paris Agreement tapi antara keduanya ini belum pernah dipikirkan korelasinya jadi satu sisi OJK bikin ESG pemerintah KLHK disini bikin kita ingin mengurangi gas rumah kaca nah tapi antara satu dan lain ini sepertinya belum pernah dipertemukan ini mungkin konteks yang ingin saya berdalam disini nah jadi saya lalu ketika 4-5 bulan yang lalu saya pikir ini berarti research problemnya adalah bagaimana mencari nexus atau keterkaitan antara ESG reporting dan juga tentunya corporate financial performance bagaimana kinerja keuangan perusahaan dan juga peran apa namanya kebijakan atau kegian pembangunan lingkungan pemerintah nah ini secara global ini juga sedikit banyak tadi saya sampaikan bahwa memang tujuan dari ESG reporting saya mungkin gak gak sampaikan lagi definisi-definisi tadi udah karena udah di paruh pertama itu sebenarnya memberikan pemahaman komprehensif apa jadi gimana adalah dengan kata lain ESG reporting ini adalah bagaimana cara perusahaan itu mengkomunikasikan kinerja dan faktor resiko non-keuangan karena kalau yang keuangan udah ada standarnya itu laporan keuangan itu udah udah established standarnya udah sangat baku apalagi kalau mau menjadi perusahaan terbuka maka udah guideline-nya sudah sangat bilas nah yang non-keuangan yang tiga hal tersebut tadi itu memang belum ada dan belum ada di tingkat yang sama dengan yang sifatnya keuangan tadi nah ini memang rintisan dalam arti kata artinya apa baik komunitas bisnis maupun regulator regulator jasa keuangan gitu paham bahwa ya sebenarnya bukan hanya masalah uang aja ada dimensi lain perusahaan bukan hanya siatnya keuangan dan sekarang ini belum ada mekanisme yang cukup baik untuk mengkomunikasi hal tersebut jadi ESG inilah salah satu cara untuk memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan selain kinerja juga faktor-faktor resiko nah ini ini juga caranya mereka cara buat mereka untuk menyampaikan perhatian atau dedikasi mereka terhadap kebelanjutan meningkatkan transparansi dan juga membangun trust antara stakeholder tadi saya sudah sampaikan trust stakeholder ini bukan hanya investor pemerintah tapi juga customer pembeli apalagi produk-produk akhir dan juga karyawan dan tadi saya kira Pak Aidy juga sampaikan ini sangat akan melekat sangat melekat dengan brand perusahaan tersebut apalagi ketika perusahaan itu adalah memproducer produk konsumen atau produk akhir produk final nah secara global meskipun ada global trend tapi di beberapa tempat itu mandatory dan regulated di tempat-tempat lain masih voluntary dan voluntary bukan hanya silahkan buat atau tidak buat tapi kalau pun buat silahkan dengan format sendiri-sendiri ini 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 sebenarnya temuannya yang penting dan ini kenapa perlunya stock taking dan di Asia ini di Asia sebagai negara berkembang ini memang semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa pentingnya membuat ESG reporting ini untuk menarik investasi meningkatkan reputasi ini tentunya terkait dengan breven mereka dan juga untuk memitigasi risiko yang panjang di Eropa agak mix bahkan di Amerika ada perdebatan yang sengit mengenai hal tersebut nah ini di Jepang misalnya ESG disclosure di pemerintah itu sangat mengencaris merekomendasikan ESG disclosure melalui inisiatif keuangan berlanjutan OJK juga punya hal yang sama di Cina malah buat BUMN itu diwajibkan dan itu sebagai cara untuk ekspansi dan itu untuk juga mulai dimandatkan untuk perusahaan lain di negara-negara Nordic seperti Sweden dan Iceland mereka selalu tertinggi peringkat tertinggi dalam ESG di Finlandia di beberapa perusahaan justru malah dikompetisikan dan tujuannya adalah untuk mendapatkan yang terbaik biar ada standar yang bagus intinya mungkin kalau tadi saya pakai analogi seperti rapotan kita ingin tahu siswa terbaiknya seperti apa supaya bisa menjadi contoh buat perusahaan-perusahaan begitu juga di pemerintah Belanda justru ada masing-masing supplier jadi kalau berkontrak dengan pemerintah Belanda itu sejak tahun 2010 awal sudah harus ada ESG disclosure nah di Spanyol justru bisnis-bisnis yang dimiliki oleh pemerintah itu juga harus punya sustainability report jadi kontraktor kontraktor pemerintah Belanda jadi mungkin mungkin mekanisme persisnya saya belum begitu paham tapi mungkin kita bisa pedalam juga saya kepikirannya justru kalau mau masukin bidding ke ikat along harus ada disclosure-nya apakah disclosure-nya ini menjadi persyaratan mungkin enggak gitu tapi kurang-kurangnya ada tiga manfaat lah buat investor pertama resilient atau ketahanan ini artinya meski bedanya sama high return mungkin presentasinya tingkat hasil investasinya tinggi tapi mungkin jangka pendek kalau misalnya ESG ini bisa juga melihat outlook jangka panjangnya misalnya kalau perusahaannya itu praktek terutama praktek labor tenaga kerjaan perusahaan-perusahaan tambang itu seringkali terdisrupsi karena ada labor strike demo buruk ini bisa naik turun harga saham gara-gara ada berita free port mau itu nah itu ESG ini kurang lebih bisa memitigasi resiko tersebut dan juga buat diversifikasi portfolio artinya apa mungkin dia merasa kan gini ya namanya investor tergantung apa risk appetite atau apa namanya daya appetite resikonya masing-masing kadang-kadang apakah semua saham semua asetnya itu di investasikan di saham-saham beresiko tinggi kadang-kadang ada yang oke deh saya berapa persen di resiko yang tinggi tapi sebagian besar mungkin reward-nya rendah resikonya rendah tapi juga penghasilan juga rendah artinya kalau minus gak minus-minus banget tapi kalau untung mungkin juga gak maksimal jadi itu bagaimana mendiversifikasi resiko itu ini sendiri ada tekniknya sendiri tapi intinya ESG ini adalah bagian dari informasi yang membantu membuat keputusan-keputusan tersebut nah saya kira itu juga tadi increase transferensi improve financial performance jadi ini terutama jangka panjang saya kira kata kuncinya adalah perusahaan yang punya ESG praktisnya atau praktek-praktek ESG-nya itu baik dalam jangka panjang itu akan lebih baik karena resikonya lebih termitigasi perspek beda karena Indonesia seperti perspek infeksi beda kayak belanda dia mau dapat positif dari pesan jadi beda saya kira kalau yang Belanda tadi spesifik tadi kan yang saya paham kita ini kan pengadaan pemerintah jadi pemerintah Belanda kalau pengadaan vendornya itu wajib punya disclosure tapi apakah itu menjadi kriteria evaluasi saya kan enggak tahu maksudnya jangan-jangan kalau ada harganya lebih kompetitif ya mungkin tetap saya enggak tahu tapi maksudnya disclosure itu ada pernyataan jadi harus siap untuk menyatakan apa saja praktek-praktek ISD-nya dia apakah itu jadi bahan evaluasi dalam pengadaan mungkin belum sejauh itu kalau misalnya di jepang dari di koreks di Indonesia ini 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 semua bahan ini saya justru dapatnya dari website-nya OJK jadi sustainability report yang ada di Indonesia itu semua disimpan oleh OJK jadi memang dalam hal ini OJK lebih mirip ke Jepang saya sepakat saya sepakat itu artinya lebih rating sama assurance tadi semakin penting ya itu tapi nanti kita kita bahas di belakang nah jadi untuk climate change ini saya pikir apa poinnya adalah semakin semakin hari pemerintah Indonesia itu selalu ingin semakin paham itu bahwa untuk memenuhi harus mengurangi gas rumah kaca dan ini targetnya juga semakin tinggi dan jadinya kita ini sangat agresif di sisi lain OJK sudah punya green taxonomy sudah menyiapkan bahan-bahan itu jadi sebenarnya modalnya sudah ada tapi kenapa belum klik saja dan di sisi lain Mbak Penas juga sudah punya roadmap untuk SDG penyampaian SDG Kementerian Keuangan juga sudah punya apa namanya framework dan manual untuk penyusunan ESG tapi sampai saat ini masih masih terbatas untuk pendanaan infrastruktur nah ini saya pikir dari teman-teman ini memang jadi sudah berdiri sendiri ada baiknya memang sudah saatnya untuk dipertemukan mungkin di forumkan lebih luas lagi sehingga dari ujung ke ujung itu policy kita atau kebijakan kita menelai ESG reporting ini semakin kuat tapi mungkin belum khusus mengenai hal ini agendanya bener mereka sering ketemu tapi agendanya belum spesifik ESG itu sudah sebaik itu kan bahan dasarnya jadi maksudnya apa yang menjadi taksonom jadi anggaplah saya klaim melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan apa iya nah itu itu yang perlu makanya perlu apalagi ini gini OJK kan konstituennya kan adalah jasa keuangan oh ini saya saya ngasih kredit buat apa ya pengembangan tadi hibrida ya karena itu pernah ya nah ini hijau apa enggak hijau nah kalau enggak ada taksonominya kan kita enggak ya iya itu i-nya benar tapi intinya dalam arti kata enggak bisa semua kegiatan perusahaan itu nanti diklaim oh ini green kok karena begini ya harus ada harus ada basisnya jadi itu udah modal jadi udah sangat baik dan semua semua negara-negara tadi juga punya green taksonomi sendiri ya kita mungkin mengadopsi dari mereka juga kenapa enggak ya tapi poinnya emang harus itu adalah kelengkapan framework dalam perangka perangka kerjanya ISD itu memang perlu semacam taksonominya sebagai definisi dasar ya standar dasarnya baik green taksonomi sudah dipublikasikan saya kira saya kira udah jadi maksudnya dan ini kan sekali lagi tadi sebagai apa sebagai panduan buat lembaga keuangan gitu untuk ngasih kredit ya untuk ngasih pendanaan dan dia kalau misalnya misalnya oke ini sekarang kan misalnya gini untuk 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 energi untuk tambang batubara misalnya bunganya sekian atau standarnya begini sekian dan enggak bisa dianggap sebagai ini hijau gitu ya nah apa dasarnya gitu kan ini ya perlu taksonomi tadi dan itu udah diterbitkan jadi saya kira itu memang langkah awal yang penting jadi kita sebenarnya udah punya modalnya nih untuk kesana nah disini memang ada beberapa aspek ya begini saya pikir tadi juga saya sampaikan beberapa ada 15 negara bagian itu justru punya di Amerika ada ini gini sekarang ada political pushback ya di Amerika Serikat bahkan ya ada 15 state yang udah punya negara bagian yang punya undang-undang anti ESG ya dan bahkan ada juga yang bahkan memboykot apa pesan senjata ya dan juga energi fosil gitu dan juga tadinya presiden Biden ingin memajukan ESG ini tapi malah diblok oleh senat gitu ya padahal senatnya juga bisa dibilang 50-50 ya antara demokrat sama republikan artinya artinya memang ada beberapa beberapa negara bagian yang memang gak gak sepakat dengan karena mungkin itu tadi apalagi negara-negara bagian seperti West Virginia gitu ya perekonomiannya sangat bergantung pada tambang batubara mungkin mereka keberatan kalau ditetapkan kalau TKD yang terata itu lain yang tidak suka terutama masyarakat itu seolah intervensi pada mekanis masyarakat apakah kalau ESG tidak disempa itu terus pertanyaan saya kalau saya tidak usaha ini tidak tidak saya tidak tahu kira-kira kalau kejutan banyak berapa apa gimana saya banyak perasaan saya tidak tahu kira-kira di Indonesia iya tergantung konsul iya tergantung konsul iya iya mungkin saya 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 di tapi gini soal disukain apa gak sukain memang jadinya WTO kalau TKDN itu bagi WTO sudut pandangnya anti-globalisasi jadi proteksi proteksionis meskipun kalau mau jujur sekarang dengan kondisi geopolitik seperti ini sebenarnya semuanya saling proteksionis apalagi kalau menurut saya dalam hal hilirisasi argumen Indonesia cukup kuat karena bagaimana caranya kita mau jadi negara maju kalau kita gak bisa gak dikasih kesempatan untuk memproduksi barang jadi selalu menjadi produsen atau penghasil barang mentah itu sebenarnya harusnya argumen itu lebih kuat daripada ini proteksionis harusnya menurut saya dikasih jangka waktu mungkin 10 tahun 15 tahun 20 tahun tapi enggak jadi harus dikasih window harus dikasih jembelah untuk boleh dapat pengecualian dalam rangka itu tadi jadi bukannya karena saya pro Presiden Jokowi atau nasionalisme atau gimana tapi harusnya harusnya kalau misalnya WTO gak melakukan itu negara penghasil barang mentah akan menjadi penghasil penghasil negara akan menjadi negara raw material ekspor terterus gak bisa naik kelas ke negara industri baik nah ini saya mungkin masuk ke datanya jadi ini semua ini saya istilahnya ini stock taking jadi mungkin tadi teori-teorinya segala macam garis besarnya sudah saya sampaikan nah ini temuan saya saya melihat 95 ESG report tahun 2021 ada 18 BUMN 2 BUMN ini bank dan 75 perusahaan 11 bank dan 1 termasuk 11 bank dan 1 asuransi dan ini semua perusahaan ini adalah public listed company atau TBK jadi emang kalau TBK ada kewajibannya buat menyampaikan ESG report nah ini variasi-variasinya ada 90% melaporkan aset sementara 10% tidak melaporkan aset ini mungkin tidak dilaporkan di laporan keuangan lainnya dan ini memang sorry ini saya bisa sampaikan ini laporan ESG yang terpisah dari laporan annual report jadi memang reportnya memang spesifik untuk ESG reportnya dipisahkan dari laporan laporan keuangan nah revenue juga gak semuanya melaporkan hanya 92% yang 96% maaf 93% tidak nah economic value distributive itu adalah manfaat ekonomi yang terdistribusikan jadi ini maksudnya apa perusahaan atau bagaimana aktivitas perusahaan tersebut membangkitkan perekonomian di luar perusahaan tersebut hanya 70% yang melaporkan lalu economic value return adalah dari yang dibangkitkan itu berapa yang masuk lagi ke perusahaan hanya 64% atau 25% disini yang melaporkan dan biaya lingkungan itu hanya 56% yang melaporkan oh iya semua datanya publik ya reportnya nah oke yaudah jadi dari awal temuannya udah jelas ya akan nah ini juga ada variasinya ada hanya 30% yang mendiskusikan masalah asurans dan eksternal asurans 33% itu menyampaikan feedback atau respons dari tahun sebelumnya dan sedangkan konten-konten itu hanya 60% jadi ini adalah variasi mengenai konten itu dan memang pencapaiannya gak ada yang sampai 100% begitu juga dengan masalah konten yang sifatnya ekonomik dan disini revenue bisa juga dianggap sebagai income ada yang bilang net sales ada yang bilang net revenue jadi terminologinya memang bervariasi nah poinnya kan gini karena gak standar masalahnya ini sekilas aja masalah standar ini artinya kan kita agak sulit membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya kita hanya bisa membandingkan satu perusahaan dari tahun ke tahun satu perusahaan dari tahun ke tahun mungkin cukup baik tapi angka baiknya kan kalau kita bisa bandingkan apalagi perusahaan terbuka dalam hal ini harusnya bisa membandingkan sekurang-kurangnya dalam industri yang sama itu punya standar yang cukup bagus misalnya kalau jasa keuangan harus begini kalau sektor konstruksi begini seterusnya seperti itu nah ini apa governance misalnya mengenai biasanya yang paling banyak dilaporkan adalah manajemen risiko ini 96% dan juga yang agak jarang dilaporkan adalah misalnya konflik of interest bagaimana menghandle konflik of interest whistleblower dan seterusnya itu gak semuanya hanya 64% nah untuk sosial ini biasanya yang dilaporkan kebanyakan berupa yang terkait dengan ketenaga kerjaan apa saja yang mereka lakukan untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja terkait dengan training atau apa namanya atau pelatihan untuk tenaga kerja dan yang agak jarang dilakukan adalah justru wilayah kerjanya dimana saja itu mungkin karena udah dianggap udah semuanya di lokasi yang sama baik nah ini saya melakukan beberapa kabulasi silang dan memang ini sifatnya adalah sifatnya adalah eksplorasi jadi kan saya ada 95 report saya eksplorasi kesemuanya sebagai stocktaking awal dan disini memang saya coba input datanya dan saya cross-tabulasi nah beberapa 94 perusahaan itu bikin performa salib tapi satu malah tidak bikin highlight nah semua perusahaan itu juga sudah melaporkan strategi mereka dalam masing-masing aspek ESG untuk lingkungan nah ini 92 dari 95 itu melaporkan sebagai dalam lingkungan itu yang paling banyak dilaporkan itu adalah penggunaan listrik nah ini juga kenapa tadi saya pikir energi trilema itu sangat penting karena kalau dipikir-pikir ya benar juga kalau misalnya beban lingkungan perusahaan itu adalah dari energi dari listrik ya berarti memang bagaimana listrik itu dibangkitkan itu menjadi sangat penting seperti itu nah ini hampir semua perusahaan itu melaporkan training dan workshop gitu ya dan disini semua hampir semua perusahaan itu melaporkan manajemen resiko nah ini beberapa perusahaan yang tidak melaporkan saya listrik ini nah itu itu semua gak semua banyak laporan tapi yang paling banyak itu karena gini sampah itu sifatnya lokal ya kadang-kadang kalau mereka di kawasan industri ya berarti itu udah terkelola oleh kawasan industri gitu seperti itu tapi ya bener itu ditimbang maksudnya di berapa volumenya ada biasanya tapi gini kalau yang bagus itu biasanya karena mereka emang punya pengeluaran untuk mengelola sampah jadi ketika perusahaan itu memang ada pengeluaran untuk pengelola sampah yang di beratnya itu kan mereka tahu persis berapa nah tapi kalau ada juga yang enggak nah jadinya enggak tahu kalau udah masuk building managementnya gitu iya nah ini kan kalau perusahaan terbuka semua biasanya lebih baik manajemennya jadi udah ada tapi itu tadi karena ini kan pertama yang banyak perusahaan terbuka itu kan lebih jasa keuangan seterusnya jadi yang lebih terhalat itu oke nah ini apa deskripsi mana yang BUMN mana yang dari sektor-sektornya ya dari ada 20 tersebut nah lalu apa yang menarik disini ini juga isusnya begini beberapa apa report hanya tersedia dalam bahasa satu bahasa ya padahal seharusnya mungkin ini juga menunjukkan kenapa variabilitasnya kenapa ada yang satu bahasa ada yang dua bahasa ada yang apa jadi cuma ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau hal-hatunya gitu kenapa gak dua-duanya bagi saya harusnya harusnya dibuat standar kenapa mudah sekali aja kan untuk bikin dalam dua bahasa disstandarkan apalagi kalau memang semangatnya adalah menarik investor dari luar berarti harus ada bahasa Inggris ini baru dari segi kelengkapan dokumen dan kadang-kadang ada beberapa laporan itu yang saya temuan antara daftar isi dengan isi kadang-kadang ada yang gak sinkron artinya kan assurance quality assurance jadi ini at this point memang lebih yang penting ada aja dulu gitu loh jadi ada yang penting ada dulu gitu saat ini nah dan ini kalau kita lebih dalam lagi saat ini Indonesia memang kurang integrasi atau sinkronisasi antara beberapa road map atau inisiatif-inisiatif mengenai ESG yang ada dalam silo-silo atau dalam lembaga-lembaga sendiri masing-masing nah dan ini kenapa kenapa saya mau highlight ini karena sayang sekali ketika kita sebenarnya masih dianggap highly inadequate gitu dalam pencapaian Paris Paris agreement kita padahal kalau ini disinkronisasi kan mungkin kita bisa ikuti lebih baik itu hipotesis saya tentunya nah apalagi kalau kita lihat dari substansinya substansinya ternyata masing-masing laporan itu kedalamannya berbeda-beda ini mungkin karena OJK itu lebih meng-highlight sektor keuangan mungkin sektor keuangan yang lebih regulasi lebih ketat itu yang kedalamannya lebih dalam jadi mau lebih nambahin saya sampai lupa tadi nanya di standar di ESG itu ada tentang B3 gak ya ada GRI 306 tentang di 306 poin 1 2 4 kemudian di OJK juga ada untuk manajemen itu di standar pelakoran OJK group B with Taurus Maksudnya ketika mereka bikin laporan itu memang ada standar tadi ya GRI atau Global Opportunity Initiative sama yang standar Peraturan OJK itu ada nah tapi sayangnya memang sekali lagi karena disifatnya opsional jadi ada yang template ada yang enggak seperti tadi itu nanti dibahas besok Mas Rizal sangat detail kalau BGK itu poin grup B2 B2 poin C sektor yang beda beda betul jadi masing-masing yang membuat report dia terserah dia mau pakai standar apa dan biasanya disampaikan oke ini kita mau mengikuti ini pertama itu kedua juga dia bisa sampaikan saya ikut di GFA Global Reporting Initiative tapi ternyata mungkin B3 nya kurang karena enggak ada data gitu aja jadi memang enggak ada istilahnya belum ada audit belum ada assurans bahwa apa yang dilaporkan ini secara internal lengkap sesuai dengan janji mereka kita ikutin standar laporan ini makanya untuk jasa keuangan mereka lebih takut sama OJK nah disini juga contoh yang bagus mungkin BUMN juga sebenarnya bisa kesana dan sudah lakukan itu contohnya BUMN itu sampai menyatakan demikian bahwa sudah mengurangi emisi karbon sebanyak 31% tentunya saja apakah sudah diaudit itu hal yang terpisah sudah yang ini oh karena karbon capture ya oh iya betul nah itu seperti itu dengan dengan apa jadi itu tadi memiara hutan gitu ya untuk sebagai offsetnya offset ya offset baik baik dan disini juga nah tadi ada pertanyaan mengenai apa yang bisa dilakukan konsultan nah biasanya yang membuat itu adalah ini tadi HSSA di departemen jadi health safety and environment social environment yang biasanya membuat report buat apa namanya sebagai di kamas internal nah jadi kenapa juga kalau kita saya lihat ini laporan yang ada gitu ya kenapa cuma hanya 68 dari 95 yang melaporkan dampak ekonominya ini ini karena mungkin ya mungkin karena menganggap fokusnya di ESD sedangkan ekonominya tidak padahal kita bisa melihat kalau menurut saya manfaat ekonomi itu bagi penduduk sekitarnya itu sebenarnya ya bisa dianggap sebagai dampak sosial tapi mungkin ini karena apa namanya karena belum ada kesepakatan aja jadi ada yang melaporkan ada yang belum paham nah belum paham dan ya belum misalnya ya belum kesepakat aja apakah ini perlu ada apakah ini tapi sebenarnya ini kan penting kalau investor apalagi yang yang sensitif tersebut justru inginnya melihat ada bahwa ini sudah ada nah mengenai pemerintah ini 95% itu biasanya bagian organisasi itu disampaikan itu gampang mudah sekali 96% itu mempunyai unit atau divisi yang mengelola resiko ya apakah whistleblowing apakah ada sistem HR nya ada pelaporan dan seterusnya dan ini dan disini adalah yang paling penting disini adalah ini memang harus disiapkan secara struktural ya memetigasi resiko karena ya pada dasarnya inilah yang paling penting bagi perusahaan gitu adalah bagaimana resiko-resiko yang ada itu bisa termitigasi ini kan penting sekali apalagi resiko yang terkait dengan operasional jangan sampai operasional terhenti karena ada resiko yang tidak termitigasi governance gimana sih governance sorry saya bener oke nah disini kita juga melihat POJK 2017 ini memang itulah kenapa semua melakukan ini emang bagian dari sustainable finance jadi yang ini sih dalam hal ini memang mirip sangat mirip sekali dengan Jepang nah dan juga sudah ada 11 bank dan PLN gitu ya entitas BUMN yang sudah report tapi ini adalah kan berarti BUMN yang sudah TBK makanya tadi mungkin dalam papanan berikut sebelumnya yaudah meskipun BUMN belum TBK ya bikin aja jadi report bisa dimandatkan oleh pemerintah baik tapi nah ini nah ini masalah apa 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 96% itu memang apa pakai dari PLN dan ini adalah dan 60% 40% itu melakukan kebijakan untuk efisiensi tadi mengurangi penggunaan energi artinya kan dan ini kan sangat mudah mereka tracking karena mereka tahu tagihan listriknya berapa dan ini jadi ketika jadi ini ini adalah energi ini adalah satu dimana perusahaan itu dengan suka rela akan melakukan perbaikan karena mereka tahu yang bagus bagus juga buat keuangan mereka nah so ini disinilah kenapa ISG apa istilahnya itu status ISG Indonesia itu perusahaan-perusaha Indonesia itu karena semuanya itu adalah konsumen PLN sangat penting sebenarnya peran PLN maka big picture-nya sudah sampaikan itu sebelumnya nah lagi bagaimana dengan trend 2023 nah ini juga apa faktanya bahwa memang kita adalah negara berkembang yang butuh apa namanya energi ekstra upaya ekstra untuk memitigasi dampak lingkungan resiko risiko fisik dari climate change maksudnya berseriko bencana dan juga manajemen perbankan ini ya pertama karena kalau kita terpapar dengan resiko keuangan global tentu saja kita akan juga terdampak baik baik saya kira lainnya adalah bagaimana apa fisik itu risiko ini misalnya bagaimana kalau fasilitas produksi itu terdampak oleh bencana lingkungan artinya pemerintah itu perlu investasi untuk mengurangi dampak iklim ya dan ini juga bisa berdampak juga terhadap premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan aku boleh jual ya silahkan itu tadi Mulyono nanya tentang perusahaan Akra maksudnya AKR ya yang melaporkan elektrisiti pada Yesgimler mereka melaporkan cuman mungkin kelewat mungkin sama Mas Mulyono mereka melaporkan dalam satuan unitnya 3 J jadi bukan dalam satuan AKR melaporkan dalam satuan gigajoule bukan dalam satuan gigajoule atau gigajoule mungkin itu kelewat mereka melaporkan itu juga kenapa satu dilaporkan dalam satuan gigajoule satu lagi kilowatt hour jadi kan gak apple to apple kita butuh dari mana yang lebih efektif saya gak tau deh kayaknya kilowatt hour lebih straight forward saya ngeliatnya saya ngeliatnya perusahaan petang hidup si swasta jadi mereka mungkin karena mereka bisnisnya adalah energi mereka lebih merupakan merupakan energi yang dikonsumsi maupun energi yang dijual dalam satuan yang sama saya itu ya itulah kenapa mungkin kita nanti ke depannya itu standarisasi tapi per sektor industri gitu ya standarisasi per sektor industri baik saya lanjutkan nah ini juga dari sisi demanden ini tadi sudah sedikit banyak saya sudah sampaikan bahwa memang 82% dari gen Z dan milenial masih mudah banget tapi ya ya kalau udah milenial paling muda 38 ya bener iya jadi itu dia tapi sepertinya kalau di negara-negara barat lebih sadar investasi dari awal kalau kita mungkin cuma nabung di bank konvensional paling punya deposito gitu baru ke reksadana segala macam sebenarnya juga udah mulai tapi jarang penetrasi pasar kita di keuangan apalagi kalau mungkin beli saham langsung agak jarang itu yang harus agak full time tapi kalau reksadana harusnya kan ditawarkan oleh produk-produk finansial dari bank itu harusnya bisa lebih cepat lebih awal juga seperti itu jadi yang sifatnya global ya memang climate change jadi misalnya tadi ke sampah B3 itu kan sifatnya lokal dan apalagi juga ketika ini adalah perusahaan global yang dicari juga investor global itu adalah akhirnya mereka ngeliatnya lebih pada konsumsi energi dan juga karbon footprint atau jejak karbonnya itu yang bisa dibandingkan apple to apple dari semua perusahaan karena limpa-limpa dalam sifatnya B3 segala macam itu bisa bervariasi antara negara ini menurutkan ini menurutkan panyainnya Pak apa namanya Pak IT Wilosen jadi saat mengarah ke agotif produk atau spesifik kementeran krim ke spesifik sektor industri jadi saya baca di jreks standar yang di default terbaru jadi sekarang membuat indeks itu berapa sepertinya berasal sektor industri nah kemudian sektor industri yang mereka menifanya begitu itu sama-satunya tidak tambahan nah kesitu sudah ada indeks tidak hanya banyak jenis tapi juga misalnya resurs di kursi apa resurs di kursi bisnisnya itu soalnya nah dan indeks-indeks yang sulung yang lain saya kira nanti ujungnya saya saya menduga-duga non dikoreksi juga ini kan diskusi antara ISG sama LCA itu nanti ketemu di satu titik ISG tapi dia ISG berfokus ke industri sistem sementara LCA itu berfokus ke produk model saat nanti ketemu di satu titik karena masing-masing itu sudah spesifik ke masing-masing sektor nah itu apaan kamu tidur itu terima 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 kasih. 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 Ini kan artinya saya sebagai konsumen energi bisa milih dari pembangkit mana. Tentang sustenabilitas dari power, orang ngomong begitu. Maka emang karena market itu sangat integrasi, dari ujung ke ujung ke ulu kehilirnya. Siap. Ini kan kita bandingin SD-SD. Misalnya ada interesse untuk SD ini penting kita berser, yang tertarik bikin uang riset. Pertanyaannya apakah ini kemudian apakah riset itu akan disempat 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 disempat. Kira-kira ini mengandalkan uang sebagai area riset yang bisa dihapis. Itu dia. Ini kan lebih seperti apa. Book chapter makanya. Ya. Ya. Lebih dari komplementasi itu daripada apakah Anda. Ini ada komplementasi. Benar, benar. Kira-kira itu bisa gak nih kalau misalnya. Saya kira, nah itu dia. So, five degree. So, five degree. Itu kata-kata ini. Kata-kata ini. Nah, kalau saya sendiri, setelah melihat datanya, oh ini memang lebih mengadres ke pabrik polisinya gitu ya. Iya. Jadi emang. Iya. Bisa gitu-gitu. Benar, benar. Jadi lebih ke sana sih. Jadi lebih ke impact-nya lebih ke policy impact ya. Karena pertanyaan juga, ini pertanyaan policy ya. Buat pemerintah ini, pertanyaan policy-nya, apa yang harus dilakukan dengan ESG? Sepertinya agak reaktif aja, investor bilang itu, oke deh kita bikin deh, karena demand globalnya seperti ini. Tapi ternyata akhirnya OJK bikin, ini bikin, LHK punya target climate, BUM-an juga, eh tolong bikin dong, yang apa, atau beberapa ini, yang pop-pop gitu bikin. Kenapa gak ngeliat itu sebagai, oh ini ternyata kalau disinergikan, bisa lebih baik. Yang saya temukan dalam 4 bulan ini kira-kira. Jadi anas Pak. Jadi anas. Iya. Saya kalau, aku banyak, kalau misal, saya sendiri. Siap. Walaupun itu bukan cuman. Iya. Itu sih, saya kira kalau misalnya sebagai agenda riset, mungkin ada track ya, ada track yang sifatnya lebih ke policy gitu. Yang apa, iya. iya. Sebenarnya kan ruang ini. Iya. 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 Isikrar okey. Iya. mungkin itunya titik temunya book chapter output-outputnya masih karena besar-beset ini energi kita kan lebih supporting itu Saya sampai guru waktawan Biar di Mbak Ini Sama Mbak Ratih Kalau Mbak Rani Wartawan Bapak Kompas Kalau Mbak Rani Wartawan Bumas Nyerin Ini enggak online Tapi Nanti Dimana Pilih Apalagi Bawah Bisa Jadi Mengingatkan Nama berikut Walu Terjangan Terjangan Tapi Saya Justru Saya senengnya Berkawal LCA Itu komponen penting Mungkin besok Mas Rizal Lebih dalam lagi Soal LCA Itu Saya berdiskusi Dengan Pak Nugrawa Sama Pak Mas Rizal LCA Ini Ini kadu dari Taksonomi hijau LCA Nah Inilah komponen-komponen Dalam Nanti Standarisasi Dan Asuransi Tadi Menurut saya Gitu Saya kan At this point Saya enggak melihat Fitch itu Cuma ngasih rating Tapi kan Prosesnya kan Black box Saya enggak tahu Kita kan enggak bisa Dia disklusi Di laporannya Gini-gini Tapi kan Apa Satu persatunya Dilakukan apa enggak Gitu ya Nah Jadi kan Tiba-tiba keluar atas Itu selalu Masalah ya Selalu ada Cuma kan Apalagi kalau kita Oke lah Mungkin Yang buat Ada kebutuhan Yang itu Pakai Fitch Belum tentu Semuanya mampu Atau kita menjadi Mitranya Fitch Dalam melakukan Bisa juga Seperti itu kan Untuk yang Di partner lokal Seperti itu Nah Hal-hal itu Yang perlu dieksplorasi Tapi kan Justru kalau misalnya Kita punya Apa namanya Punya Marketnya Dengan dimandatkan Itu BWM Jadinya kan Benar bisa BWM Gimana Ini saya Seperti itu Kalau bukan DeWitt lagi punya SDM problem Di US Mereka Mereka Pembangsaan Fire 4400 Presetnya mereka Daripada Mas Koko Repot-repot Nyari preset Di Indonesia Terus Kita kolaborasi Kita Bikin BKS Sama DeWitt Selaman dulu Sampai 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 kalau saya ngeliat ya antara big picture-nya sampai ke ESG ini ternyata banyak sekali rantai value chain-nya gitu ya dan buat memposisikan brand khususnya pusat resep ini ya mungkin core competence-nya di LCA tadi gitu ya saya tawar sejujurnya orang kita keluar keluar itu kan hanya di luar keber ya 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 boleh kita Oke So far knowledge yang kita dapat Amin Alhamdulillah Jadi Kalau saya malah ngeliatnya secara Retrospectif ya, dulu kita bisa Ngomongin SDG, UN tuh ngomongin Ini, 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 karena udah gak ada perang Misalnya kan UN itu kan PBB itu kan Bentuk kan setelah perang ya Kan dunia kedua bikin ini Tujuannya menjaga perdamaian, kayaknya udah Cukup berhasil sehingga terus baru Ke sektor-sektor lain sampe bikin SDG 97 poin, sekarang kayaknya udah lupa lagi Soalnya udah ada perang Poinnya sih gitu, kayaknya Maksudnya saya gini Kayak perencanaan pembangunan Keberlanjukan itu Semua itu asumsinya adalah Kondisi damai Asumsi itu lagi di challenge nih Akhir-akhir ini Apalagi kalau mereka kasih standar tapi gak ngasih pendanaan Kasih capacity building untuk ini Iya Artinya mungkin Oke nih sekarang Goal kamu gini Silahkan Kejar sendiri Jangan Harusnya Harusnya justru itu sebagai mekanisme Oh ternyata kamu kurangin disini Oke berarti kamu saya Kasih Ada harus ada funding commitment Ada Evisi harus ada Iya Bener Bang itu Kita melihat Alhamdulillah Seperti 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 Iya Kita selalu lihat posisinya Cina Akhirnya Karena gas terdisrupsi Saya penasaran berapa persen perusahaan-perusahaan persenjataan militer disini Dan melakukan Seseorang dikripot Tapi Kita bisa mulai dari LCA Di LCA Saat-saat Kodas Kodas Seseorang dikripot 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 Terima kasih. Saya memang di, ya, pasenya juga di public policy ya. Jadi, nah, tapi kalau saya ngeliatnya sih gini, masing-masing entitas, organisasi, pasti harus punya, ya, comparative advantage, kurang lebih gitu ya. Maksudnya, comparative advantage, ya, bisa melakukan hal yang lebih baik dibanding orang lain, atau comparative ya, melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kan. Comparative advantage-nya seperti itu. Nah, misalnya kalau LCA-nya itu adalah suatu hal yang mungkin, bukan hanya pusat riset, tapi juga kampus-kampus lain, gitu ya. Kenapa nggak dimotori di sini? Atau justru jadi leader, gitu. Apakah LCA itu juga, misalnya kampus lain, ITBK, UIK, di fakultas tekniknya ada research center itu, ya, ya, jadi leader terhadap, apa namanya, terhadap skillset-skillset itu. Nah, ini nggak tahu juga kalau relevan, ya, mungkin postdoc-postdoc yang direkrut juga, ya, yang memang tertarik. Jadi fokus gitu punya, punya, punya brand. Brandnya itu adalah LCA, jadi pop-off mine ketika ngomong, oh, LCA, butuh LCA ini, siapa, oh, Brin, kapus ini, pusat-pusat itu. Gitu, ini saya ingat, apa ya, nah, tapi kan udah banyak yang ngomongin itu. Jadi stocktaking aja, misalnya, yang ngomong sustainability kan banyak, nih, dengan perspektif masing-masing. Nanti mungkin mengkontifikasi dalam, dengan metodologi LCA mungkin baru ini. Yaudah, itu. Jadi kita bisa berharap. Kalau nggak, yang parah kita kan berharap. Dan nanti ya, misalnya, atau mungkin semangkah lebih dalam juga, misalnya, kalau kita tahu ada mahasiswa, apa, doktoral Indonesia di luar negeri, yang itu langsung udah di-scalping. Ya, lulus langsung post-doc ya. Kayak gitu-gitu, misalnya agak proaktif. Kan karena, ya, namanya pusat riset kan, istilahnya kan, ya, konsultan juga sama sih, kan bersaing di input market-nya kan adalah, adalah tenaga ahlinya ya. Udah ya, tenaga ahlinya. Itu kan kenapa, kenapa perusahaan-perusahaan top itu, mau buka, apa, karir fair di kampus-kampus top juga. Ya, karena bagi mereka itu, intake mereka, gitu. Mereka berkompetisi dengan perusahaan lain, untuk mendapatkan talent-talent terbaik. Ya, kenapa, apa, perusahaan-perusahaan juga melakukan hal yang sama. Tapi kan yang direkrut adalah, makanya talent terbaik. Ah, bisa aja. Kalau bukan masukin ke sana. Gimana ini gini, memposisikan, apa ini, memposisikan lembaga ya, apalagi, mau dapat, jadi leader di LCA di Indonesia, ya, jadiin top of mind aja. Nah, kalau saya mungkin ngeliatnya kan saya, saya sama Pak Rizal itu kan, nge-stock taking, sekarang ESG report yang udah ada tuh, seperti apa sih? Ternyata itu. Iya, stock taking aja, bahwa ini sekarang, what is available, yang ada tuh, yang sekarang udah bikin, tuh bikinnya seperti apa sih? Itu kan, itu baru scratch the surface, kan? Baru scratch the surface, oh, ternyata, kita baca 95 report, ada yang kedalaman segini, oh, karena disebabkan ini, disebabkan itu, gitu. Pak, itu kalau boleh bekerja sama kandang-kandang institusi itu, kita sebagian bisa memfokus LFB, setidak ada maka, membuat sekitar, sekarang ini ternyata itu tidak terstandard lagi, jadi membuat standar, proper sekitar. Bisa banget. Harusnya bisa banget. Dan jangan lupa, di standar itu harus ada LCA, itu penting banget sih, buat marketing, dan biar lebih, dan itu kan, kita harus argue bahwa, buat mendapatkan rating yang bagus, LCA ini harus mantep, gitu. Jadi, ya kita harus punya, kurang-kurangnya training lah, disini training, sertifikasi, apa, kayak gitu bisa ya? Sertifikasi bisa. Mas Koko kan, kalau nggak ada di Jakarta kan, apa namanya, orangnya kurang, disini banyak. Capek kan, pusing mikirin banyak. Bener-bener ya. Bisa brain, kita punya 15.000. Siap. terus bagus antara sinergi swasta, dengan organisasi pemerintah. ini udah jam 3.000 Mas Koko. siap. Ini udah 2, dan di luar 2 kali, 1.000 Mas Koko. Ini 4 SPS. mungkin lebih banyak tadi saya sampaikan materinya di paru pertama ya, ketika, apa, kita, jadi pertama gini, demand untuk ESG investing itu adanya, lebih banyak di luar negeri. Investor-investor Indonesia belum terlalu, engah, belum terlalu sensitif terhadap, apa, apa namanya, belum terlalu sensitif terhadap, ESG reporting itu. Tapi sedangkan, investor-investor luar negeri itu, sangat, sensitif ya terhadap, parameter-parameter ESG. Jadi ketika kita bisa menyampaikan kepada, investor-investor asing itu, mengenai status ESG, perusahaan Indonesia, itu bisa lebih banyak menarik investor-investor dari luar negeri. Sebenarnya itu sih Pak, keterkaitannya. Jadi, karena, karena supply, karena demand terhadap, produk-produk investasi ESG itu, lebih banyak dari, dari investor-investor luar negeri. Sebenarnya itu. Oke? Iya. Cukup mungkin ya. Karena, Mas Koko disini udah 6 jam.